Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Intro Sobat teman-teman Mustafa kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tenang air Berita kali ini datang dari Ketua MK Anwar Usman Sepertinya virus bohong menular juga Ia mengaku bahwa tidak tahu istrinya adalah adik Jokowi Benarkah? Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman tidak tahu Istrinya yang bernama Idayati adiknya Presiden Jokowi Ternyata virus bohong itu menular juga Kata Dr. Tifa Uziya Tiasuma di akun twitternya Ad Dr. Tifa Ahad 5 Juni Setahu saya yang menular itu virus dumu Begitu jelasnya Dalam penjelasannya pada kuliah umum di Universitas Kupang Anwar Usman mengakui Dia tidak tahu jika Idayati adalah adik Presiden Jokowi Saya ceritakan ya Perkenalan kami sangat singkat pada Oktober 2021 Kemudian lamaran bulan Maret Jadi saya gak nyangka beliau ini adiknya seorang Presiden Kata Ketua MK Anwar Usman sebagaimana dikutip dari kanal Youtube MK Yang tayang pada Kamis 2 Juni yang lalu Bantah adiknya pernikahan politik Ketua MK mengaku bahwa ia tak tahu bahwa Idayati adalah adik Jokowi Ketua MK Anwar Usman mengaku tidak tahu jika Idayati merupakan adik dari Presiden Jokowi Dodo Anwar juga membantah bahwa pernikahannya merupakan pernikahan politik Hal itu ia sampaikan dalam kuliah umum di Universitas Kupang yang disiarkan di kanal Youtube MK Saya cerita sedikit perkenalan ini sangat singkat Oktober 2021 lamaran bulan Maret Jadi saya gak nyangka beliau ini adiknya seorang Presiden Dalam kesempatan itu Anwar Usman juga membantah Pernikahannya dengan Idayati sebagai pernikahan politik Wah apakah saya tahu bahwa almarhum istri saya akan meninggal dan saya tidak kenal kok? Demi Allah Misalnya ada yang menuding ini perkawinan politik? Lah saya bukan partai politik Apa yang saya cari? Untuk apa? Pak Jokowi juga tidak bisa lagi ikut Pilpres 2024 Sudah dua periode Ujar Anwar Usman Ia juga menyebut bahwa Jokowi pada akhirnya menyetujui pernikahannya dengan Idayati Anwar Usman meyakini peristiwa yang terjadi padanya bukanlah sebuah kebetulan Setelah Pak Jokowi menyetujui saya dengan adiknya untuk dinikahkan Lagi-lagi saya gak tahu Secara kebetulan atau bagaimana Tapi yang saya tahu pasti Tidak ada yang kebetulan menurut Tuhan, menurut Allah Menurut agama Islam saya yakin semua agama begitu Seperti itu tuturnya Ketua MK Anwar Usman dijodohkan dan akan menikahi adik Jokowi Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman dikabarkan segera menikahi adik gandung Jokowi Idayati Kabar tersebut dibenarkan oleh putra Solong Jokowi Gibran Raka Buming Raka yang menjabat sebagai wali kota Solo Kepada wartawan di balai kota Solo Senin 21 Maret Gibran menjelaskan acara lamaran telah dilakukan pada Sabtu 12 Maret Gibran juga tidak mengikuti kegiatan tersebut sebab masih menjalani isolasi mandiri Setelah terkonfirmasi positif Covid-19 Dewingi isyah lemes banget Karena waktu lamaran masih lemes banget Ketemu dengan GPK Gerakan Pemuda Ka'bah di Gedung Lestari Rahayu Kartepuran Serengan Solo akhir pekan lalu Begitu katanya Gibran juga mengaku tidak mengetahui pasti Kapan acara resepsi pernikahan antara ketua MK Anwar Usman Dengan adik Jokowi itu Ia juga tidak tahu apakah pernikahan akan berlangsung di Solo ataupun di Jakarta Namun menurut Gibran Kemungkinan resepsi itu digelar pada Mei 2022 Ia meminta wartawan untuk konfirmasi langsung kepada tantenya Idayati itu Sementara itu Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengawali karir sebagai seorang guru honorer pada tahun 1975 Latar belakang tersebut tidak membatasi Usman menjadi berkarir di bidang hukum Hingga akhirnya menjadi Hakim Konstitusi Anwar dibesarkan di desa Arasobo, kecamatan Bolo Bimang, Nusa Tenggara Barat Dan terbiasa hidup dalam kemandirian Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman direncanakan akan segera menikahi adik gandung Presiden Jokowi Idayati Jurubicara MK, Fajar Laksana membenarkan hal tersebut Tapi tidak bersedia untuk memberikan informasi secara detail mengenai hal ini Nanti Pak Ketua yang akan menyampaikan berita sendiri terkait hal ini Kata Fajar, seraya tertawa saat dihubungi Senin 21 Maret Sebelumnya, Anwar dikabarkan sudah melamar Idayati pada 12 Maret Keduanya direncanakan menikah di Solo, Jawa Tengah pada Mei mendatang Lalu saat dikonfirmasi, Fajar tidak bersedia memberikan informasi secara rinci mengenai hal tersebut Saya tidak ingin berkomentar soal itu karena itu urusan pribadi ya Redaksi Tempo juga mengkonfirmasi rencana pernikahan adik Jokowi ini kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono Katanya, ia tidak tahu Ada pun Anwar Usman yang lahir pada 31 Desember 1956 Mengawali karir sebagai guru honorer Lalu ia menjadi Wakil Ketua MK sejak 14 Januari 2015 Sampai dengan 2 April 2018 Dan ia menjadi Ketua MK untuk periode 2 April 2018 Sampai 6 April 2026 nanti Anwar Usman saat ini berstatus sebagai duda setelah istrinya Suwada Ahmad Sidid Meninggal dunia pada 26 Februari 2021 karena serangan jantung Adik Jokowi Idayati juga berstatus sebagai janda Setelah suaminya Harimulyona meninggal dunia pada 24 September 2018 Wali kota Solo, Gibran Raka Bermiraka juga membenarkan kabar rencana pernikahan Ketua MK Anwar Usman Dengan adik Jokowi Idayati Sayangnya Gibran saat dimintai klarifikasi ingat memberikan banyak keterangan Laitu sudah tahu, tanya yang bersangkutan aku orang ngerti Kata Gibran di Solo Senin 21 Maret Sebelumnya Santer Beredar kabar kepulangan Jokowi beberapa waktu lalu Salah satunya karena menerima lamaran dari Ketua MK kepada salah satu adiknya Gibran pun juga membenarkan acara lamaran itu Namun demikian Gibran mengaku tidak menghadiri acara tersebut Lantaran masih menjalani isolasi mandiri karena COVID-19 Sedangkan untuk acara prosesi pernikahan Idayati dengan Anwar Usman Gibran menyebut akan berlangsung pada bulan Mei mendatang Namun ketika disingguk mengenai kapan tanggal pastinya Ia mengaku tidak tahu dengan pasti tanggal pernikahannya Mei betul, tanya yang bersangkutan tapi naik tanggalnya aku orang ngerti Saya juga gak tahu acaranya di Solo apa di Jakarta Nanti tanya yang bersangkutan Bu Ida Begitu tegasnya Diketahui Jokowi memiliki tiga adik perempuan Salah satunya Idayati Idayati juga sudah menjanda sejak suami pertamanya Harimulyono Meninggal pada tahun 2018 Harimulyono meninggal dunia di usia 58 tahun Setelah sempat menjalani perawatan di RSPA di Gatotus Broto, Jakarta Karena penyakit stroke yang dideritanya Sementara Anwar Usman diketahui menyendang status duda Setelah istrinya Suwada Anwar Usman Meninggal dunia pada Februari 2021 lalu Karena serangan jantung Sub indo by broth3rmax